bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam catra dimanapun kalian berada kembali dan kelemah yang hadir memberikan informasi yang barangkali bermanfaat bagi kalian yang saat ini sedang persiapan mendaftar TNI AD di tahun 2023 di awal tahun 2023 ini sudah ada dua informasi yang sudah saya informasikan kepada kalian untuk video-videonya berkait jadwal pendaftaran tamtama TNI AD gelombang 1 tahun anggaran 2023 dan jadwal pendaftaran bintara TNI yang tanda rat tahun anggaran 2023 ada satu pertanyaan yang menarik yang perlu saya jawab dan saya informasikan kepada kalian barangkali ada yang perlu mendapatkan informasi ini perlu saya informasikan pertanyaannya apakah bisa mendaftar saat ini mendaftar tamtama PK TNI yang tanda rat gelombang 1 tahun anggaran 2023 lanjut ataupun sekaligus mendaftar bintara PK TNI yang tanda rat tahun 2023 sesuai di jadwal untuk penderimaan tamtama PK TNI yang tanda rat gelombang 1 jadwal online-nya ataupun pendaftaran online-nya sudah sama-sama dibuka tentunya bagi kalian yang akan mendaftar tamtama maupun bintara dipersilahkan untuk mendaftar online terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan tersebut apakah bisa yang saat ini sedang mendaftar tamtama mendaftar juga bintara TNI yang tanda rat jawabannya tentu bisa selama kalian masih memenuhi syarat untuk mendaftar terutama di pendaftaran bintara PK TNI yang tanda rat tahun 2023 salah satunya mungkin ada kekhawatiran bagi kalian kenapa terlontar pertanyaan ini karena seandainya kalian saat ini sedang mendaftar tamtama PK gelombang 1 tahun anggaran 2023 khawatir gagal ataupun tidak lolos di tamtama gelombang 1 masih bisa lanjut mendaftar di bintara PK TNI yang tanda rat tahun anggaran 2023 tentu masih bisa kalian mendaftar di bintara jika kalian gagal ataupun tidak lolos di tamtama gelombang 1 karena antara jadwal tamtama PK gelombang 1 dengan bintara itu berbeda justru untuk pendaftaran bintara hampir bersamaan dengan tamtama gelombang kedua untuk itu bagi kalian yang bertanya apakah bisa saat ini sedang mendaftar tamtama PK gelombang 1 dan mendaftar bintara PK TNI yang tanda rat tahun anggaran 2023 ini jawabannya tentu bisa selama kalian masih memenuhi syarat terutama batasan umur untuk batasan umur tentunya kalian harus mengetahui batas akhir atau setinggi tinggi umur kalian yaitu 22 tahun dimasuk pembukaan pendidikan pertama khusus untuk bintara pembukaannya yaitu 23 September 2023 tentunya kalian harus berada di waktu itu di bawah umur tersebut jika kalian ingin daftar di bintara juga oke mungkin sedikitnya informasi bermanfaat mudah-mudahan kalian memahami bagi kalian yang saat ini sedang mendaftar tamtama PK gelombang 1 tahun anggaran 2023 untuk TNI yang tanda rat silahkan daftar dan kalian silahkan juga daftar bintaranya secara online dahulu dalam arti kalian mungkin ada antisipasi jika kalian gagal di tamtama berarti kalian bisa lanjut daftar di bintara oke mungkin itu saja yang perlu saya informasikan kepada kalian mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak tetap semangat dan jangan pantang menyerah utamakan latihan dengan semaksimal mungkin usaha dengan semaksimal mungkin jangan lupa berdoa serahkan semua para yang kuasa apapun hasilnya itu adalah yang terbaik bagi kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh